hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bunda Dafa hari ini Bunda Dafa akan share ke kalian bagaimana caranya bikin bolu yang mudah banget bahannya cuman dari kelapa dan tepung enak banget pokoknya Bunda-bunda harus segera nyoba resep ini yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai dan apa saja bahan-bahannya bahan-bahannya di sini ada 80 gram kelapa yang sudah saya parut 2 butir telur 100 gram tepung terigu ini ada 100 gram gula pasir 100 gram margarin yang sudah saya cairkan 1 sendok makan susu denko atau susu bubuk langsung aja kita mixer untuk telur dan gulanya ini benar-benar tanpa pengembang tapi hasilnya nanti mengembang banget lebih langsung aja kita mixer ya pertama-tama ini saya masukin gula pasir saya campur-campur semua bahannya ada telur masukin semua untuk memixernya saya pakai mixer NX100 ini merk Mito selamat menikmati selamat menikmati putih ini tanpa pengembang langsung saya masukin tepung terigu putih ini tanpa pengembang langsung saya masukin tepung terigu kelapa susu benko margarin yang sudah saya cairkan selamat menikmati mixer kembali sampai adonan tercampur rasa selamat menikmati selamat menikmati seterusnya sudah tercampurkan tidak usah lama-lama ya cukup sudah menikmati Langsung kita tuang ke royang untuk loyangnya saya pakai loyang segi empat ini ukuran 20 kali 20 langsung aja Sampai jumpa di video selanjutnya kalau sudah rata langsung di oven karena ovennya sudah panas seperti biasa ini timurnya saya pakai 40 menit saya pakai api atas bawah suhunya 180 sampai 200 ya open sampai matang ini 20 menit kita buka kalau sudah matang langsung diangkat ya kalau sudah matang ini sudah baring dinginkan dulu setelah dingin baru dipotong-potong ini sudah dingin langsung saya potong-potong ini saya potong tiga ya ini saya potong serong aja lihat hasilnya sih cantik meski tanpa pengembang tapi ini empuk banget mengembang banget langsung kita potong-potong aja semua selamat menikmati kita siapkan piring sagi rasanya enak banget legit jadi ya hasilnya setelah dipotong ini jadi 15 potong ya bunda besar-besar seperti ini kalau dijual ini pasti laris manis karena saya jualan kayak gini laris manis banyak yang suka rasanya itu ada gurih ada gurih manis lebih dari kelapa dan margarin pokoknya bunda-bunda harus segera mencoba resep ini karena memang rasanya enak banget sekarang kita coba seperti apa kelembutannya tuh sangat lembut banget kita makan tuh kayak makan bingka kayak makan kue wingko tapi ini bukan dari tepung tepung tepat cukup tepung terigu saja jadi hasilnya tuh lembut ada sensasinya tuh rasa dari kelapa sama margarin pokoknya menituh banget pokoknya enak banget Bunda-bunda itu harus segeranya udah udah Sekian dulu videonya, tonton terus videonya sampai selesai, yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga kemingkannya. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.